Video ini diambil di salah satu instansi pemerintah bidang pendidikan SMP Negeri 3 Batam oleh kelompok 4. Halo Sobat ASN semuanya, kalian sudah belajar Agenda 3 kan? Dalam Agenda 3 ini kita belajar tentang peran dan kedudukan PMS dalam NKRI. Di sini ada 3 mata pelatihan, yang pertama adalah manajemen ASN, yang kedua adalah rule of government, dan yang ketiga adalah pelayanan publik. Manajemen ASN mengatur mengenai hak, wajiban, peran, kedudukan, dan kode etik ASN dalam sistem administrasi negara. Pada dasarnya, WOG adalah kolaborasi dan integrasi dari berbagai aspek untuk mencapai satu tujuan pelayanan publik. Pelayanan publik adalah suatu rangkaian kegiatan pemenuhan terhadap pelayanan kepada masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan atas barang, jasa, atau pelayanan administrasi. Contoh praktik lapangan atas ketiga mata pelatihan tersebut. Selamat menyaksikan! Assalamualaikum, Ibu. Assalamualaikum, salam. Maafi, Ibu. Ibu cari Ibu Lidia. Ibu Lidia, ya? Ibu Erni? Ada nampak Ibu Lidia? Kayaknya belum kelihatan, Ibu. Mungkin ada di TU. Ibu, coba Ibu lihat ruangnya ada di sana-sana, Ibu. Oh, bintu-bintu. Saya cari Ibu Lidia dulu. Terima kasih. Ibu Lidia, kenapa terlambat? Aduh, Ibu. Pagi-pagi saya harus nantar anak saya. Terus saya belanja ke pasar, masak, makannya saya baru nyampe. Lagian saya nggak ada jadwal pagi tuh, Ibu. Coba. Terima kasih, Ibu. Ya. Permisi, Ibu. Saya mau melakukan tugas. Tadi disuruh Ibu Lidia langsung ke guru mata pelajaran. Pelajaran apa, Ibu? Matematika, Ibu. Oh, Ibu Neni ya. Ibu Neni lagi melahirkan, Ibu. Oh, Ibu gimana, Ibu? Itu pasangan saya. Kalau gitu, letak aja di sini, biar nanti saya koordinasi sama Ibu. Oh, bisa ya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bu, saya permisi masuk kelas dulu ya, Ibu. Iya, Ibu. Permisi, Ibu. Bukan, maaf. Maaf, peganggu ya, Ibu. Saya hanya mendaftarkan anak saya, Ibu. Tapi saya masih bingung mengenai terlambat TPDB. Bagaimana ya, Ibu? Terima kasih, Ibu. Halo Sobat ASN, sudah menyaksikan bukan best and best practice yang kita hadapi dalam dunia kerja kita sehari-hari meliputi tiga aspek tadi. Nah, mau pilih yang mana? Tentunya, pilih yang best kan? Ayo kita belajar untuk menerapkan dari hal terkecil dulu dalam dunia kerja kita. Semangat! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.